Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sungguh mencintai saya Anda dan kita semua Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja saat ini Saya tetap meminta kita untuk membantu Menyebarkan kabar gembira ini Dengan cara me-like, men-share, men-subscribe Jika belum di-subscribe Dan juga memberi komentar di kolom komentar video ini Karena jika semakin banyak like dan komentar Maka mesin Youtube akan secara otomatis Mempromosikan, mempublikasikan video ini Dan dengan demikian Video ini akan semakin gampang ditemukan Terutama bagi mereka yang sedang membutuhkannya Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Kali ini tetap di bulan Rosario ini Saya masih tetap membawa kita dalam KTKS dan permenungan Perihal Bunda Maria Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Kita tahu Hidup berkeluarga itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Pasti sudah mengalami Bagaimana sulitnya memperjuangkan Kesetiaan janji perkawinan itu Itu tidak segampang ketika mengucapkan janji itu Hanya lewat lisan belaka Saat ini Kita tahu Betapa banyak keluarga Sedang diterpabadai Khususnya keluarga-keluarga muda Atau mungkin saja Anda yang sedang menonton ini Memang sedang mengalami beratnya perjuangan rumah tangga Khususnya entah itu masalah kesetiaan Masalah ekonomi Kerukunan Kesulitan dalam membina anak-anak Atau mungkin dari penonton video ini Ada yang sedang dalam perjuangan Mempertahankan rumah tangga Anda Di tengah badai saat ini Atau rumah tangga saudara Anda Tetangga Anda Anak-anak Anda Atau orang tua Anda Sedang dalam masalah yang sangat serius Maka kiranya video ini Memberi kekuatan bagi kita Benar Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Tidak gampang untuk bisa mengikuti ajaran Tuhan Untuk setia sampai mati dalam rumah tangga Karena kenyataannya Dalam hidup berumah tangga Begitu banyak tantangan dan penderitaan yang datang Kita manusia yang lemah ini Terkadang mau menyudahinya saja Dan meninggalkan segala keruwetan itu Saat itu terjadi Syukurlah jika kita masih ditugukan Dengan melihat anak-anak yang harus diperjuangkan Kasian mereka Jika Bapak dan Ibunya bercerai Anak-anak akan menjadi korban tidak bersalah Atas perceraian orang tuanya Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Jika rumah tangga Anda Atau sanak saudara Anda Senang mengalami badai itu Dan bahkan sedang benar-benar Berada di ujung tanduk Tolong berhenti dari keputusan yang tidak tepat Keputusan yang fatal Silakan sebentar mendengar kesaksian ini Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Dulu pada tahun 1615 Seorang pastor bernama Pastor Jakob Dari Serikat Jesuit Di daerah Jerman Kedatangan sepasang suami istri Yang sudah berada di ujung tanduk Memutuskan untuk bercerai Dan ini di luar aturan gereja Pasangan ini berasal dari keluarga bangsawan Usia pernikahan mereka baru 3 tahun Nama pasangan ini adalah Wolfgang dan Sophia Sebelum mereka benar-benar memutuskan bercerai Mereka melakukan satu tahap terakhir Yaitu menemui Pastor Jakob Yang dikenal cukup suci dan bijaksana Pastor Jakob sangat dekat dengan Bunda Maria Karena itu dia kemudian mengajak pasangan ini Berdoa di depan gambar Bunda Maria Yang ada di biara tempat pastor itu tinggal Pastor Jakob meminta agar mereka datang lagi Pada waktu yang dekat Dan membawa tali pernikahan mereka Ternyata di budaya mereka saat itu Ada yang namanya tradisi pita pernikahan Pita itu digunakan saat acara pernikahan Dalam budaya mereka Pita itu akan mengikat pengantin pria dan wanita selama acara Dan setelah acara itu Pita itu wajib tetap dirawat Setiap kali ada masalah dalam rumah tangga suami istri itu Harus dibuat satu simpul di pita itu Kalau masalah sudah selesai Simpul itu harus dibuka kembali Seperti pita tali yang di tangan saya ini Jadi masing-masing keluarga punya tali pernikahan Pita pernikahan Jika mereka sedang dalam masalah Mereka harus mengikatkan satu simpul Di tali itu untuk menandakan masalah mereka Jika ada masalah lain Mereka harus mengikatnya lagi Tapi harus diingat juga Jika masalah sudah selesai Pita itu harus dibuka kembali Yang terjadi ialah Sering masalah bertubi-tubi datang Membuat pita itu menjadi kusut Dan tidak bisa lagi untuk diurai Bapak ibu saudara saudari Bisa bayangkan Sandainya keluarga kita juga Diminta untuk membuat simpul itu Jangan-jangan pita keluarga kita sudah sangat kusut Lantaran banyaknya masalah dalam keluarga kita Nah seperti yang diminta Pastor Jakob Pasangan itu membawa pita pernikahan mereka Dalam pertemuan mereka yang terakhir kalinya Dengan Pastor Jakob Sebelum mereka memutuskan untuk benar-benar bercerai Pastor kembali membawa mereka ke depan gambar Bunda Maria Di depan biara itu Dan terjadilah suatu kisah yang luar biasa ini Ketika Pastor meletakkan pita pernikahan itu Di depan gambar Bunda Maria Dan kemudian mengucapkan doa Terjadilah Tiba-tiba pita itu bercahaya Dan satu persatu Simpul di pita itu terbuka Pita yang tadi sudah sangat kusut Lantaran terlalu banyak masalah dalam keluarga Wolfgang Tiba-tiba menjadi terurai lurus kembali Pastor itu kemudian dengan yakin Mengatakan kepada pasangan itu Kalian tidak boleh bercerai Pertahankan pernikahan kalian Dan lihatlah Saksikanlah nanti Bunda Maria akan mengurai masalah pernikahan kalian Seperti dia dulu mengurai pita pernikahan kalian Pasangan itu pun takjub melihat kejadian itu Dan pulang dengan janji kepada Pastor Bahwa mereka akan berusaha untuk tidak bercerai Dan benarlah apa yang dijanjikan Bunda Maria Lewat peristiwa itu Perlahan-lahan keluarga itu kian akur Dan semakin saling mencintai Mereka menjadi pasangan yang setia Dan mesra hingga akhir hayat mereka Mereka memiliki banyak anak Dan keluarga mereka sangat bahagia Dan yang lebih hebatnya ialah Satu dari cucu mereka menjadi seorang imam yang luar biasa Nama cucu mereka yang menjadi imam itu adalah Pastor Hieronymus Ambrosius Langenmental Yang hidup pada tahun 1666 sampai 1709 Pastor ini mengenang Betapa Bunda Maria telah menyelamatkan rumah tangga kakek dan neneknya Dulu dikala badai datang dalam rumah tangga mereka Karena itu dia mempersembahkan kepada Bunda Maria Sebuah altar dengan lukisan yang khusus dipesannya Dari pelukis yang melukiskan kisah keluarga kakek dan neneknya Ia meminta seorang pelukis bernama Johan Dan akhirnya jadilah lukisan yang kita kenal sekarang Lukisan Maria Pengurai Simpul Seperti misalnya yang ada di kartu 2 ini Lukisan aslinya dengan ukuran 1,8 meter tingginya Dan lebarnya ialah 1,2 meter Dan lukisan itu benar-benar mengisahkan pertolongan Bunda Maria Bagi keluarga Wolfgang Dalam lukisan itu Maria dinampakkan sedang mengurai pita Seperti yang nampak dalam patung ini Ini adalah wujudnya dalam bentuk patung Maria sedang mengurai pita-pita yang kusut Dan dulunya kita lihat disini Pita yang kusut itu datang kepada Maria Dan setelah lewat tangan Bunda Maria Pita itu menjadi terurai Dengan ini mau dikatakan Maria menerima pita keluarga yang sangat kusut dalam keluarga Wolfgang Tapi di tangan Maria Kekusutan itu bisa diurai Di atas kepala Bunda Maria Kalau kita lihat percis lukisannya Ada roh kudus Dalam bentuk merpati Mengatakan bahwa Maria adalah Yang diberkati oleh Tuhan Juga ada 12 bintang di sekitaran kepalanya Mengingatkan bahwa ia adalah ibu dari para rasul Juga menarik ialah Seperti yang saya jelaskan dalam video saya sebelumnya Maria juga dinampakkan sedang menginjak ular Lambang dari Maria yang mengalahkan setan kejahatan Di sekitar Maria berdasarkan lukisan itu Ada banyak malaikat Menunjukkan Maria adalah ratu para malaikat Ia menggunakan jubah merah Seperti di patung ini lagi-lagi saya ambil Patung berwarna menggunakan jubah berwarna merah Mengingatkan bahwa Maria adalah manusia Merah, lambang darah, lambang kehidupan manusia Dan dia menggunakan selendang biru Biru adalah warna langit Yang sering diidentikan orang Di mana surga berada Karena itu dengan menggunakan warna biru Mau mengatakan Maria kini Berada di surga Menjadi perantara permohonan kita Kepada Allah Dan yang paling menarik juga ialah Di bawah lukisan itu Jika kita lihat lukisan aslinya Ada lukis Satu yang sangat menarik ialah Gambar seorang pria Dibawa oleh malaikat menuju biara Percis di bawah lukisan itu Itu adalah kisah ketika Wolfgang dituntun oleh Tuhan Untuk datang kepada pastor itu Sebelum mereka dan istrinya bercerai Dan kini lukisan itu seperti yang ada saat ini Masih ada di gereja di Jerman Di Augsburg tepatnya Sejak tahun 1700 Dan sampai sekarang Banyak doa-doa terkabul Ketika disampaikan di depan gambar itu Termasuk Paus Franciscus Dalam situasi hidupnya yang sangat sulit Mengenai rahasia Paus Franciscus dengan lukisan ini Akan kita bahas dalam video selanjutnya Dan sampai sekarang Lukisan ini telah diperbanyak ke berbagai negara Menjadi sarana berkat Khususnya bagi keluarga-keluarga Yang sedang berada di ujung tanduk Yang merasa keluarga mereka sudah sangat kusut Lantaran begitu banyak masalah Entah itu masalah ekonomi Kesehatan Kesetiaan dan lain sebagainya Selamatkan keluarga kita Yang sedang dalam ambang masalah Perceraian Khususahan Dengan berlari kepada Maria Pengurai simpul masalah Kita percaya Doa Bunda Maria Mampu mengurai masalah Sekusut apapun Saya memang belum punya lukisannya Hanya patungnya Dan berharap suatu waktu Bisa memiliki lukisannya Saya juga mengatakan kepada kita Jika berminat membeli Atau memiliki patung seperti ini Silahkan lihat di Informasi di deskripsi video ini Nomor dari kongregasi Suster Franciscan Lucia Yang memiliki toko rohani lumenium Dimana mereka Menjual patung Pengurai simpul ini Silahkan hubungi mereka Untuk bisa memiliki Patung seperti ini Dan Akhirnya Bapak Ibu Saudara Saudari Yakinlah Sekusut apapun masalah kita Bisa diurai Bersama Bunda Maria Selamatkan keluarga kita Dengan membawa pada Maria Pengurai simpul masalah Tuhan memberkati Yesus Engkau andalanku Pajai Ebene Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!